Hai sahabat ternak, perkenalkan nama saya Elsa Rizky Pratama dari kelas 3G Kodi Penyelam Pertanakan dan Kesejahteraan Hewan Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagian organ dan fungsi organ reproduksi ternak sejantan maupun berkina Dan pada video kali ini juga saya akan menjelaskan tentang bagian hormonal dan fungsi hormonal reproduksi ternak sejantan maupun berkina Baik, tak perlu lama-lama lagi, mari kita simak video berikut Organ reproduksi ternak sejantan terdiri dari yang pertama, testis Testis merupakan organ reproduksi primar pada ternak sejantan Testis dibungkus oleh kapsul berwarna putih mengkilat yang banyak mengandung serabut syaraf dan pembulu darah yang terlihat berkelok-kelok Fungsi dari testis yaitu menghasilkan gamet jantan atau sperma tozoa Yang kedua, epididymis Epididymis merupakan pipa panjang dan berkelok-kelok yang menghubungkan fase verensia pada testis dengan ductus difference Fungsi dari epididymis ada empat yaitu pengangkutan, penyimpanan, pemasakan, dan pematangan atau konsentrasi sperma Yang ketiga yaitu ductus difference atau fast difference Merupakan sebuah tabung yang berfungsi untuk menyalurkan sperma dari epididymis saat ejakulasi Yang keempat yaitu scrotum Scrotum merupakan kantung testis yang berfungsi sebagai peredang kejut saat terjadi benturan fisik dan sebagai pelindung terhadap temperatur lingkungan Yang kelima yaitu kelenjar-kelenjar aksesoris Yang keenam, penis Penis merupakan organ kopulasi pada ternak jantan membentang dari titik uretra keluar dari ruang pelipis di bagian doral sampai dengan oritium uretra eksternal pada ujung bebas dari penis Fungsinya sebagai alat kopulasi dan jalan keluar air mani pada waktu ejakulasi dan mendeposisikan air mani pada alat kelamin betina Organ reproduksi ternak sapi betina terdiri dari Yang pertama, ovarium Ovarium merupakan organ reproduksi vital pada betina Yang berfungsi untuk memproduksi ovum penghasil hormon estrogen, progestron, dan ufibin Yang kedua, oviduk atau tubafalopi Yang berfungsi untuk mengangkut ovum dan spermatozoa Dan di tempat inilah akan terjadi pembuahan dan pertama kalinya terjadi pembelahan sel dari embryo Yang ketiga, uterus Yang berfungsi untuk menyimpan dan memelihara embryo Yang keempat, cervix Yang berfungsi untuk mencegah kontaminasi mikroorganisme dalam uterus Dan sebagai media tampungan sperma dari proses perkawinan secara alami Yang ketiga, vagina berfungsi sebagai alat kopulasi atau perkawinan Dan yang keenam, vulva merupakan alat kelamin betina yang paling luar Dan berfungsi sebagai sistem reproduksi dan sistem urinary Siklus hormonal ternak sapi betina Pertama, ternak akan menerima rangsangan Dimana rangsangan itu dapat melalui penglihatan, pendengaran, penciuman, dan perabaan Ketika rangsangan masuk, maka akan diterima oleh hipotalamus Dan hipotalamus akan mensekresikan ke GNRH atau gonadotropin releasing hormone Kemudian, GNRH akan menstimulus hipofisa Hipofisa terbagi menjadi dua, yaitu adenohipofisa dan neurohipofisa Ketika ternak tersebut berahi Maka hipofisa akan memberikan sinyal ke adenohipofisa Dan adenohipofisa akan mensekresikan tiga hormon Yang pertama, hormon FSH Yang kedua, hormon FH Dan yang ketiga, hormon LTH Hormon yang pertama, yaitu FSH Dimana dia akan mensekresikan folikel Dan folikel ini terbagi menjadi empat Yang pertama, folikel primar Kedua, folikel sekundar Ketiga, folikel tersier Dan yang keempat, folikel degraf Di dalam folikel degraf terdapat sel IC Dimana sel ini akan memproduksi estrogen sebanyak-banyaknya Hormon yang kedua, yaitu LH LH akan menekan ovarium bersama dengan estrogen Dan disitulah terjadi ovulasi Saat ovulasi, dua hal kemungkinan yang terjadi Yaitu ternak bunting dan ternak gelak bunting Saat ternak bunting, folikel yang keluar dari ovulasi tersebut Disebut dengan CL Atau corpus luteum Dan CL ini akan menghasilkan progesteron Namun, ternak ternak bunting akan tetap mengeluarkan CL Tetapi lisus Selanjutnya, kita berpindah ke neurohipofisa Neurohipofisa ini akan mensekresikan dua hormon Yaitu hormon oksitosin dan hormon relaksin Hormon oksitosin ini akan berfungsi pada saat konstruksi uterus Dan hormon relaksin akan berfungsi pada saat dilaktasi seruik Kedua hormon itu akan berperan pada saat partus Yaitu pada saat menjelang kelahiran dan pasca kelahiran Sama dengan ternak sapi betina Pertama-tama yaitu menerima rangsangan Kemudian rangsangan itu masuk ke hipotalamus Atau bagian dari otak ternak Kemudian hipotalamus mensekresikan ke GNRH atau gonadotropin-relasing hormon Kemudian GNRH lanjut ke hipofisa Di hipofisa, dia akan lanjut ke bagian adenohipofisis Dan di adenohipofisis tersebut Akan melakukan pelepasan dua hormon Yaitu FSH dan LH atau ICSH Kedua hormon itu akan lanjut ke testis Hormon FSH pada testis Akan menghasilkan sel-sel sertori Di dalam tubulus seminiferi Nah, sel-sel-sel sertori Akan memberikan nutrisi kepada sperma Dan di dalam tubulus seminiferi Akan menghasilkan sperma tozoa Kemudian di hormon ICSH pada testis Akan menghasilkan sel-sel ledik Atau di luar tubulus seminiferi Sel-sel ledik ini Atas bantuan LH atau ICSH Akan menghasilkan dan memproduksi testosteron Testosteron juga berfungsi pada proses spermatogenesis Apabila jumlah kapasitas testosteron Dalam tubuh ternak mengalami peningkatan Maka dia akan mengirimkan feedback negatif Pada hipotalamus dan hipofisa Atau adenohipofisis Untuk mengatur atau menghambat Atau menghentikan proses FSH dan LH atau ICSH Itulah tadi video penjelasan dari saya Semoga bermanfaat Dan jangan lupa subscribe Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!